Intro Pemirsa dari Jorong Ampalu, Negeri, Gurun, Kecamatan Sungai Tarap Ale Anak Negeri Kembanggaan Kabupaten Tanah Datar, Olahraga Pacu Jawi kembali digelar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Rici Aprian, pada Sabtu 23 Juli 2022. Simak keseruannya di liputan berikut ini. Ratusan ekor sapi unjuk aksi di Ale Anak Negeri Pacu Jawi yang digelar di Jorong Ampalu, Ketek, Negeri, Gurun, Kecamatan Sungai Tarap. Event tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Rici Aprian, pada Sabtu 23 Juli 2022. Hadir pula dalam pembukaan event tersebut, Ketua Gerakan Organisasi Wanita atau GOI Tanah Datar, Pety Rici Aprian, Kepala Dinas Perwisata Pemuda dan Olahraga Tanah Datar, Henry Agung Indrianto, Forkopimca Sungai Tarap, Ketua Kang, Wali Nageri, serta Pengurus Olahraga Pacu Jawi, juga Nenek Mama, serta Masyarakat Nageri Gurun. Pacu Jawi sendiri merupakan Alek Negeri yang awalnya dilaksanakan pasca panen saja. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menjadi wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Beratus pasang mata tampak menikmati Alek Pacu Jawi yang kali ini digelar di Nageri Gurun, termasuk Wakil Bupati Tanah Datar dan Istri. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Wakil Bupati Tanah Datar bersama Istri, juga ada Bapak Wali Nageri Gurun. Kita tanya-tanya sedikit bagaimana pendapat dari Bapak dan juga Ibu terkait Pacu Jawi Alek Negeri Kebanggaan Tanah Datar ini. Pak, bagaimana nih Pak event yang baru saja Bapak buka ini, bisa sedikit bagaimana pendapat Bapak tentang event ini? Ya, Alhamdulillah, Tanah Datar tidak kekurangan event pariwisata. Dan Alek Negeri Gurun pada pagi hari ini dengan kegiatan olahraga Pacu Jawi, ini luar biasa, ini event budaya. Jadi, pesan Ambo sebagai Wakil Bupati Tanah Datar mengundang buat dunsana-dunsana yang akan mencari Pacu Jawi, silakan datang ke Jorong Ampalu, Negeri Gurun, hingga insya Allah sampai tanggal 30 Agustus 2022 ini. 13 Agustus akan kita laksanakan tiap akhir pekan. Ayo, berbondong-bondong, ajak keluarga, ajak anak, ajak saudara untuk melihat, menyaksikan sama-sama. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan event Satu Nagari Satu Event ini, tidak hanya eventnya yang sukses, tapi juga pertumbuhan perekonomian masyarakat juga terbantu dengan itu. Di kesempatan yang sama, Ketua GOW Tanah Datar yang juga istri Wakil Bupati, Diri Cia Priyan, menyebut dirinya sangat menikmati event tersebut. Pengalaman pertama menikmati Alek Pacu Jawi membuatnya ingin mengulangi lagi bersama buah hati tercinta. Kalau ibu, bagaimana buah? Seru banget ya, karena ini pengalaman pertama saya untuk melihat Pacu Jawi. Dulu dapat cerita aja dari bapak, sekarang bener-bener lihat langsung dan ternyata seru banget. Seru banget. Bakal diulang lagi kamu nonton? Bakal, bakal diulang lagi. Dan kalau bisa, besok-besok saya mau ajak anak-anak ke sini buat nonton. Oke, siap. Terima kasih bapak ibu. Terima kasih. Salah seorang warga negara asing asal Spanyol, Ove Mokas Kona, bersama keluarganya terlihat hadir di alek negari Pacu Jawi tersebut. Ia menyebut dirinya sangat tertarik ingin melihat olahraga yang jadi wisata budaya khas Tanah Datar itu. Apa yang kamu pikirkan tentang hal ini dan apa yang kamu harapkan tentang hal ini? Lihat sebelum kita datang ke Indonesia, ke Sumatera, tentang hal ini. Dan kita lihat gambar dan foto, dan kita sangat ingin melihatnya. Dan kita harapkan untuk menikmati sedikit, dan mengetahui sedikit tradisional dari negara, dan lihat bagaimana hal ini benar-benar berfungsi. Ini adalah perasaan pertama untuk melihat hal ini? Absolutamente, perasaan pertama kami. Perasaan pertama untuk datang ke Indonesia, perasaan pertama untuk melihat hal ini. Semoga kamu menikmati event ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ale Pacu Jawi akan selalu jadi tradisi yang dinanti-nanti oleh berbagai kalangan, termasuk dari masyarakat negara. Untuk itu, jangan sampai kelewatan untuk menikmati langsung Ale Kebanggaan Kabupaten Tanah Datar ini. Dari Sungai Tara, Mentari, dan Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton!